Halo assalamualaikum selamat datang di unitno channel tempatnya berbagi tutorial dan informasi jadi di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagi dosen dari seluruh perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri yang belum memiliki akun sepada apa itu sepada Indonesia jadi sepada Indonesia adalah singkatan dari sistem pembelajaran dari Indonesia jadi sepada ini adalah satu program dari Dikri Direkturat Jenderal Pembelajaran Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan pemerataan akses terhadap pembelajaran yang bermutu di perguruan tinggi jadi kita langsung saja registrasi melalui website sepada.camdikbud.go.id klik disini di bagian daftar kita tunggu nah disini kita input nama lengkap disilahkan input nama lengkap kemudian email statusnya pilih sebagai mahasiswa dosen atau admin IT campus karena beliau adalah dosen saya pilih dosen kemudian nama perguruan tinggi atau kita ketik saja keyword dari perguruan tinggi nah disini akademi keperawatan bunda 5 prodi kita pilih D3 prodi kemudian input NIDN kita cek lagi dan setelah terisi data kita klik bagian sini I'm not a robot kita klik disini simpan oke pendaftaran sukses silahkan buka email untuk langkah selanjutnya kita cek di email kita repress pendaftaran sudah berhasil jadi bapak ibu dosen sudah memiliki akun di sepada akun sepadanya nah ini ada konfirmasi pendaftaran sepada Indonesia kita buka nah disini selamat pendaftaran keangkutan anda di sepada Indonesia berhasil dengan pendaftaran di sepada Indonesia anda bisa mengikuti semua perkuliahan kategori kuliah terbuka dan mengambil materi terbuka kita klik disini untuk tahap selanjutnya kita coba klik di bagian sini nah disini kita buat ya ubah password saya buat password sesuai dengan yang disini terserah bapak ibu ya nanti dibuat apa nah disini saya akan gunakan password di yang ini jadi jangan sampai lupa ini saya simpan dulu silahkan bapak ibu simpan terlebih dahulu setelah itu kita coba login nanti bisa dirubah untuk passwordnya agar lebih mudah diingat ini saya gunakan password yang direkomendasikan di sepada kita coba buka nah ini jaringannya memang sedikit lambat loadingnya muter muter seperti ulat keket ya ibu ya bapak ibu dosen ya nah ini coba kita lihat dulu nah disini mohon terlebih dahulu untuk mengupload foto profil atau mengisi NIDN jadi disini ada nah ada menu-menu disini ya bapak ibu jadi disini ada menu hibak kuliah daring ada webinar nah disini disini silahkan nanti di upload foto foto bapak ibu silahkan di upload disini simpan perubahan jadi kita lihat kita coba lihat menu-menu disini ada daftar daftar hibah nah disini jadi penawaran penawaran bantuan dana penyelenggaraan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh nah disini bisa kita cek ada daftar hibak kemudian kita cek lagi disini ada kuliah daring nah disini ada list mata kuliah di sepada kemudian mata kuliah daring yang saya ampu jadi bapak ibu bisa upload materi melalui akun sepada masing-masing nah disini ada webinar info webinar nah disini ada info webinar jadi bapak ibu bisa mengikuti webinar di bagian sini nah tapi terlebih dahulu bapak ibu lengkapi dulu foto profil atau mengisi NIDN tadi di bagian profil disini jadi baru kita bisa lebih leluasa membuka menu-menu di bagian sini oke semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa subscribe like share dan komen terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati